Nah, bayangkan saja harga telur puyuh di pasar bisa sampai tembus Rp40.000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kaltanifam Semoga yang menonton diberikan kesehatan selalu dan juga keberkahan riski yang melimpah Inilah alasan kenapa teman-teman harus memilih ternak puyuh petelur dibandingkan ternak lainnya Terutama jika teman-teman baru mau belajar ternak dan bingung mau ternak apa yang paling mudah Nah, menurut saya jika benar-benar baru pertama kali terjun ke dunia Ternak lebih baik pilihlah ternak burung puyuh petelur Alasan yang pertama adalah burung puyuh itu cepat produksinya Jadi dengan umur 40 hari saja sejak menetas puyuh sudah bisa menghasilkan telur Jadi cepat hanya butuh waktu sekitar 1,5 bulan saja Puyuh sudah bisa diambil hasilnya Alasan kedua adalah burung puyuh ukuran tubuhnya kecil Jadi harganya juga murah ya Kisaran dari 9 ribu sampai 10 ribu tergantung di daerah kalian Dan di ukuran badannya yang kecil itu tentunya tidak akan membutuhkan lahan atau tandang yang terlalu besar Jadi bisa dibudidayakan di lahan yang sempit ya Dan juga kandang bisa dibuat bertingkat Dan karena ukuran badannya kecil Maka dari seekor puyuh hanya membutuhkan sekitar 20-25 gram pakan saja per ekornya ya Jadi tidak boros pakan Dan yang ketiga perlu diketahui harga telurnya pun relatif mahal ya Lebih tinggi dari telur ayam Juga perlu diketahui Umur produksinya Dari burung yang kecil ini bisa sampai usia 1,5 tahun Atau ada yang lebih ya Jika perawatannya bagus Dan alasan berikutnya Yang keempat Yaitu tentunya Memelihara puyuh itu sangat mudah ya Apalagi bagi yang baru belajar berternak Dibandingkan kita ternak di hewan yang lainnya Pemberian pakannya pun cukup sederhana Hanya 1 kali saat pagi saja Itu jika kita menggunakan yang warna pakan seperti yang saya Karena pemeliharaannya yang mudah tadi Cukup 1 kali pemberian pakan Jadi kita dapat melakukan aktivitas yang lainnya Jadi sangat cocok bagi para pemula Apalagi untuk usaha sampingan Nah untuk alasan berikutnya Yang kelima mungkin kotorannya ya Kotorannya pun si puyuh bisa menjadi pupuk Ataupun jadi pakan ikan Jadi dari puyuhnya pun Terus kotorannya sangat bermanfaat Semuanya bisa dimanfaatkan ya Apalagi kitanya rajin Jadi bisa kita olah langsung kotorannya menjadi pupuk Pupuk tanaman ya Ataupun jadi pakan ikan Jadi tidak ada yang terbuang ya Begitupun nanti dikasih puyuhnya Sudah tidak aktif produksinya Si daging puyuh pun itu sangat enak ya Peminatnya masih jarang Jadi bisa dipakai usaha juga Puyuhnya bisa diambil dagingnya ya Nah saran saya adalah Jika untuk pemula Ataupun untuk usaha sampingan Minimal Kita pelihara Atau budidaya ternak puyuhnya 500 ekor Agar hasilnya Lumayan terasa ya Jadi jika 100 ekor Tidak akan terasa Menurut saya Karena terlalu sedikit hasilnya Dan juga lama Untuk dijualnya Telur puyuh pun Nilai gizinya Sangat baik ya Proteinnya lebih tinggi Dari telur ayam Dan harganya juga Relatif stabil Tidak seperti ayam Makanya kenapa Bagi para pemula Para peternak Yang ingin belajar peternak Lebih Saya sarankan Pilihlah burung puyuh Atau telur puyuh Dibandingkan ayam Karena dari modalnya pun Sudah pasti Lebih murah di puyuh ya Karena puyuh Tidak butuh Tempat yang Terlalu luas Dan juga Biaya pakan Relatif Lebih sedikit Dibandingkan Dengan ayam Nah Bayangkan saja Harga telur puyuh Di pasar Bisa sampai Tembus Rp40.000 Terlalu Dibandingkan dengan Harga telur ayam Yang relatif Lebih murah Di bawah telur puyuh Belum lagi Telur ayam Sangat sering Harganya itu Turun Turun naiknya sering Dibandingkan telur puyuh Jika telur puyuh Relatif lebih lama Bertahan di Harga sekian Jangan salah Peternak telur puyuh Itu masih Sedikit Sedangkan Permintaan Pasar itu Sangat tinggi Dan juga Perlu diketahui Ternak burung puyuh Petelur itu Belum Dimonopoli Oleh Pemodal Pemodal yang besar Seperti Ayam petelur Kalau ayam petelur Sudah banyak PT-PT Ya ibaratnya Sudah banyak Para pengusaha yang besar Terjun punya Pertelur Ayam Nah jika puyuh itu Masih jarang ya Masih Masih minim Tetapi Permintaan Telurnya Semakin hari Semakin Lama Semakin meningkat Jadi Persaingannya Masih Agak sedikit Ya Makanya Kenapa Bukan hanya Karena Mudah Memeliharanya Dan juga Murah biayanya Dari Fakta Di lapangannya Juga Persaingnya Belum terlalu Banyak Belum Ada Seperti Para Peternak Ayam petelur Yang sudah Didominasi Oleh Pengusaha Pengusaha Besar Jadi Masih Aman Resiko Persaingan Dengan Para pengusaha Yang besar Kebanyakan Peternak Puyuh Masih Sekala Rumahan Dengan Kisaran Dari Lima ratusan Ekor Sampai Hanya Ribuan Lima ribu Ekor Paling Ya Ya Mungkin Itu saja Alasan Kenapa Teman-teman Harus Memilih Ternak Puyuh Petelur Dibandingkan Ternak Yang lainnya Mungkin Ada Beberapa Alasan Yang lain Yang Tidak Saya Jelaskan Ataupun Saya Lupa Menjelaskan Boleh Berikan Masukannya Di kolom Komentar Dan Sampai Berjumpa Di video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jelaskan Jelaskan